Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Membelajar Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat quiz atau soal di Microsoft Teams Seperti kita ketahui bersama bahwa Microsoft Teams ini adalah Learning Management System atau LMS yang dikembangkan oleh Microsoft Karena dia merupakan LMS tentu pasti dia mempunyai fitur untuk membuat quiz atau membuat soal Untuk membuat soal ini cukup mudah kita tinggal arahkan ke menu tugas Kita arahkan kusur ke menu tugas Bila menu tugas ini tidak muncul Itu berarti tersembunyi di icon 3 titik Jadi nanti seandainya menu tugas tidak muncul kita tinggal klik menu 3 titik Bila tampilan Microsoft Teams ini diperbesar Ini menu-menu ini yang berada di kiri ini akan tersembunyi sebagian Atau bahkan mungkin seluruhnya Bila tampilannya diperbesar Oke kita coba ini tampilannya kita perbesar Menu tugas masih muncul Kita perbesar lagi Nah menu tugas sudah tidak tampil alias tersembunyi di icon 3 titik Kita klik Maka muncul menu tugas Oke kita perkecil lagi misalkan ya Maka menu tugas otomatis muncul Kita klik saja menu tugas Kemudian klik menu atau tombol create Kemudian klik new quiz Selanjutnya pilih kelas yang akan diberikan quiz Misalkan 12 MIPA 2 Kemudian klik next Nah ini ada beberapa quiz yang sudah tersedia Kita tinggal pilih Namun seandainya quiz ini belum kita buat Maka kita bisa klik new form Jadi perlu kita lihat bahwa Quiz ini terintegrasi dengan Microsoft Forms Jadi bila kita membuat quiz itu artinya kita membuat terlebih dahulu Microsoft Forms Setelah Microsoft Forms sudah dibuat Maka otomatis nanti akan terintegrasi dengan Teams yang kita buat Oke anggap kita tidak mau pakai yang PH1 Penilaian tengah semester atau ulangan matrik Maka kita bisa membuat new form Kita klik new form Maka otomatis muncul Microsoft Forms Ini juga ada beberapa quiz yang pernah dibuat Klik saja quiz baru Ini ada judul Misalkan judulnya Penilaian Penilaian Akhir Semester Misalkan Berikutnya ini masukkan deskripsi Bulu disi Bulu tidak Kita kosongkan aja biar cepat Oke berikutnya Tambah pertanyaan Ini ada teks Ada peringkat Ada tanggal Kita pilih yang pilihan Ganda Berikutnya Membuat pertanyaan Ya karena ini sekedar contoh Kita buat yang mudah-mudah saja Misalkan Satu Tambah empat Sama dengan titik-titik Sepanyang empat Oke ini opsinya Misalkan ini tiga Ini empat Ini lima Misalkan kita buat Empat opsin aja Ini Enam Kemudian kita Pilih jawabannya Mana yang benar Ini yang benar adalah lima Maka ini kita Centang Oke Berikutnya Soal kedua Maka tambahkan Pertanyaan Pilih Untuk yang pilihan ganda Misalkan Lagi Enam Dikurangi Lima Sama dengan Titik-titik Misalkan Ini Misalkan Delapan Ini Enam Ini Misalkan Empat Ini Misalkan Satu Ini jawabannya adalah Satu Maka Jawabannya Satu Kita Centang Oke Anggap Sekarang kita Sudah Selesai Membuat Quiz Maka Quiz ini Akan kita Integrasikan Dengan Teams kita Kita Kembali saja Ke Microsoft Kita klik Nah Kembali kita ulang Klik Create Kemudian Klik New Quiz Lagi Kita ulang Misalkan 12 MIPA 2 Kemudian Klik Next Nah Otomatis Muncul Penilaian Akhir Semester Yang Sudah Kita Buat Di Microsoft Forms Jadi Tadi Judulnya Ini adalah Penilaian Akhir Semester Otomatis Muncul Di Teams Kita Namun Ini Belum Belum Bisa Digunakan Sebelum Ini Kita Setting Sebagai Tugas Ini Kita Klik Penilaian Aga Semester Kemudian Klik Next Nah Kemudian Klik Assign Ya Klik Saja Assign Kita Tunggu Beberapa Saat Sehingga Penugasan Ini Selesai Masih Belum Ya Kita Tunggu Beberapa Saat Nanti Akan Muncul Bawah Penugasan Nah Ini Sudah Muncul Ladi Jadi Muncul Di Sebelah Kanan Bawah Bila Sudah Ini Bisa Kita Cancel Kita Cancel Oke Kita Kembali Ke Teams Kita Klik Aja Teams Nah Ini Otomatis Muncul Assignment Penilaian Akhir Semester Oke Bagaimana Tampilan Dari Soal Itu Maka Kita Bisa Klik View Assignment Kita Nah Kemudian Ini Kita Klik Nilain Akhir Semester Dalam Kurung 12 MIPA 2 Nah Ini Soalnya Sudah Muncul Ada Dua Soal Misalnya kita Jawab Ya 1 Tambah 4 5 Kita Klik 5 Kemudian 6 Kurang 5 1 Kemudian Klik Kirim Nah Terima kasih Tangga 4 Anda Telah Digirim Bagaimana Bila kita Ingin melihat Hasilnya Maka Klik Lihat Hasil Nah Poin 100% Berarti Sesua Anggap Sesua Sudah Mengejakan Soal Yang Dibuat Oleh Guru Terima kasih Sampai